Selamat datang kembali di Rappletopia Ya guys, akhirnya channel Rappletopia ini kembali Ya guys ya, gila ya Jadi buat yang belum tau, kemarin channel kita Kena hack Dan ilang Dan puji Tuhannya sekarang sudah kembali Makanya bisa ada video ini Gue bener-bener sedih banget Kemarin loh, jadi Ijinkan gue cerita Di video kali ini Jadi kayak, gue mau cerita-cerita aja ke kalian Jadi Di minggu ini Dari tanggal 14 Sekarang udah tanggal 20-an harusnya Atau udah Februari mungkin Dari 14 itu Gue lagi kena sakit cacar Ini udah mulai ilang banget Bakas-bakasnya Jadi kemarin lumayan cukup parah Cuman kan gue emang kayak Kalau gue sakit, gue gak pernah ngepost di social media Cuman kayak Kemarin nih kayak ibarat udah sakit, udah jatuh Habis itu ketimpa tangga, habis itu kelindes Jadi pada tanggal 22 Agustus subuh jam 2 pagian Channel kita Repeltopia ini kena hack Gue gak langsung sadar jam 2 pagi Karena gue udah tidur Lagi sakit Jadi gue pasti tidur cepat Ada yang masuk ke akun Gmail gue Akun Google gue Terus pas dia masuk Dia remove Semua akses verifikasi Kayak nomor HP Email Itu diganti ke nomor dia semua Jadi di remove Jadi di remove semuanya Bang, kok channelnya ganti Bang, kok channelnya Leave crypto Bahkan sampai cewek gue ngeliat Dia kayak Gue ngapain pagi-pagi Nge-live crypto Padahal kan channel reptil Kayak bingung Nah, abis gue cek Gue gak bisa ngecek channelnya Karena channelnya itu Udah ilang Jadi pas gue cari Channelnya bener-bener Gak ada sangat sekali Gue kayak Bingung banget Gak tau lagi Gue harus gimana Terus Gue takutnya tuh Email gue disalah gunain Karena tuh Email bisnis iya Jadi kayak Semuanya tuh nyampur disana guys Gue kan pengen ngurus Via Google ya Cuman Kayak menurut gue Itu pasti lama banget Karena kan butuh gue Tiktokan sama Google Jadi kayak Butuh lama banget lah Jadi gue kayak mikir Oh yaudah Kita pake hacker aja Buat ngembalikin akun cepet kok Itu paling hitungan jam Juga udah balik Terus gue carilah Tuh Di Google Di social media Hacker-hacker yang emang Udah terpercaya Yang udah ada Testimonynya lah istilahnya Btw kalo berisik Ada anjing gue di bawah Sorry ya Jadi Gue ada nemu satu akun Gue ketemu di Salah satu social media Testinya juga banyak Terus di pas gue Itu kan chatnya via telegram Jadi kan gue ngechat hackernya Habis itu dia kirimin Pricelistnya Ya kan Ada yang dari samurai Sampai mahal Karena gue butuh cepet Gue ambil yang paling mahal Ya Itu cuma hitungan 2-3 jam doang Akhirnya dia ngebales chat gue Kalo channelnya itu udah balik Ya Dia screenshotin nih Ya Habis itu gue transfer Ya Pas gue transfer Dia block gue guys Ya Jadi ngeblok gue Gitu Jadi kayak Makin panik dong Ya kan Karena Kalo gue pikir Hacker awalnya kan orang Rusia Pasti dia pake cuma buat Youtube doang Buat kripto doang Cuman ini Kalo orang Indonesia Ya gue takutnya tuh Dianeh-anehin Disalah gunain Gitu kan Apalagi Itu emailnya ya Bisa nyambung ke Social media Nyambung ke E-commerce gitu kan Gue takut banget Semuanya disalah gunain Gitu Abis itu gue langsung bergegas Langsung nonton Youtuber-Youtuber Yang pernah kena hack Yang bikin videonya kayak gini Abis itu Gue langsung ikutin Coba langkah-langkah mereka Jadi pertama gue ke Twitter dulu Abis itu gue mention Tim Youtubenya Dan Fast response banget Parah ya Lanjut gue dikasih Di DM Dikasih form gitu Abis itu Formnya gue isi data-datanya Nah Pas gue ngisi-ngisi data ini Eh sorry guys Kalo berisik banget tuh Ada anjing gue dua disini Berisik banget sorry Terus pas gue Isi Data formnya Ada disuruh masukin Channel ID Jadi kayak Youtube.com Slash ABCDDFG Jadi kayak Shit man Gue mana punya Gitu kan Mana punya gue channel ID gue Ya kan Udah Gue cari tau Di Google Raptotopia Ada guys Channel IDnya Jadi Gue langsung ngebuka link Kayak dari TubeBuddy Atau dari Vidic Atau dari Social Blade Gue buka Ada tuh IDnya Jadi kayak Nextnya kalian harus save nih Setelah IDnya ada Gue scroll ke bawah Dia ada Suruh masukin ID AdSense dong Ya Biasanya ID AdSense tuh Depannya PUB Strip Terus nomor-nomornya gitu lah Apakah gue ada Apakah gue simpen Tidak Sama sekali Ya itu gue bingung banget Ya Apalagi Akun AdSense gue Sama akun Gmail gue Tuh nyatu Jadi ya Gue gak bisa login ke Gmail gue Otomatis gue gak bisa liat ID AdSense gue Gitu kan Terus gue berpikir Caranya gimana Saya bisa mendapatkan ID AdSense saya Ya Di HP gue kan pernah Nyangkut email yang Di hack dong Dan itu kan gak ke lock out Jadi masih ada Yang chat-chat sebelumnya Yang masuk tuh Masih ada Gue cari AdSense Terus ketemu dong Emailnya yang ada ID AdSense-nya dong Gila itu gue kayak Puji Tuhan Alhamdulillah banget sih Bisa ketemu itu kan Abis itu gue udah submit tuh Submit abis itu Gue dapet Balasan dari Tim Youtube Tim Google ya Dia bilang Iya channel kamu ke-hack Terus yang diganti tuh Profile picture kamu Nama kamu semuanya Pokoknya didetailin Apa aja yang diganti Sama Hackernya Dan akun emailnya Di non-aktifkan Gila gue kayak Seneng banget Lega banget Emailnya tuh dimatiin Sampai nanti bisa balik ke gue Itu kayak Gue aduh Seneng banget sih Pas emailnya udah dimatiin Gue kayak Bener-bener tenang banget Nah terus Google-nya tuh Suruh gue login Pake recovery request Terus Pake cara Try another way Yang itu gak bisa Karena Try another way-nya Udah diganti Verifikasinya udah diganti Pake NFC yang jempol Itu pake USB Itu canggih banget Zaman sekarang Itu di Indo Belum banyak yang pake Pas gue cari di Commerce Harganya juga jutaan Terus nomor HP Nomor HP udah diganti Sama nomor HP Hackernya Email recovery Udah diganti Sama email recovery Hackernya Jadi kayak Gue jelaskin ke Google Gue gak bisa Karena semuanya Udah diganti Aksesnya sama dia Abis itu Google-nya nolak Bandingan gue Terus gue email lagi dong Gue bilang kayak Ini akun gue beneran ke-hack Gue butuh banget Channel gue Karena gue gak punya kerjaan lain Selain YouTube Gue bilang Ya kan Nah Udah gitu Besok paginya Emailnya Ya dapet email lagi Disuruh recovery lagi Gue bilang Gak bisa Ya kan Gue bilang gak bisa Karena gak bisa Sama sekali gue Nah abis itu Sama Diulangi lagi Terus dia bilang Ini nanti lu disuruh Masukin email recovery Baru lu Yang lu pake sekarang Jadi Gue masih pake secara Try and try other way Tapi gue bisa Masukin email baru Yang mau dijadikan Email verifikasi Gue pake email kedua gue Yang gue dari tadi DM-dman sama dia Email emailnya sama dia Abis itu Siangnya Jam 10-11an Gue dapet email lagi Link Akses Buat Reset password Dari email gue yang ke-hack Langsung tuh Gue langsung cepet-cepet Gue langsung buka linknya Gue langsung masukin password baru gue Dan akhirnya Gue berhasil masuk ke Gmail gue Gila Gue seneng banget Pas masuk ke Gmail gue Tuh gue kayak Damn bro Akhirnya Masuk juga Dari 2-2 subuh Baru balik 2-3 pagi Which is itu menurut gue Cepet banget Itu cepet banget Nah Terus itu channel youtube gue Masih ilang Masih belum balik Abis itu gue coba Email lagi Ini channel youtube-nya Gimana kah Ini channel youtube-nya belum balik Ya Sampai Siang sorenya gak di respon Gue langsung coba lagi ke twitter Gue mention ulang Gue bilang Channel saya ke-hack Terus ini udah balik Tapi channel youtube-nya masih ilang Ya kan Gue jelasin lah Di-hack Gini-gini-gini Dipake buat live crypto Gitu-gitu lah Ya kan Abis itu Gue Aju balik lagi ke youtube-nya Di youtube-nya udah nolak gue 3 kali Karena dibilang Channel gue Menganggar pelanggaran Cuman gue yakin itu buat sih Maksudnya Biar cepet langsung Di-replay Channel lu ada pelanggaran Lu gak bisa balikin channel lu lagi Nah udah dong Gue nunggulah Paginya kan Nah Abis itu udah dong Yaudah lah Gue biarin Gue nunggu Besok pagi lah mungkin Nah jam 10 malam Gue ngecek Replotopia Tiba-tiba channelnya ada Tapi namanya masih Ripple USA Gitu Tapi Ya puji Tuhan Alhamdulillah Channelnya artinya udah balik Gitu Berarti ya kayak Gue harus ganti nih Cepet-cepet nih Nah Pas gue login Jadi kan Gmail gue nih Udah login nih Ke komputer gue Tapi gue gak bisa ganti Fotonya Gak bisa ganti namanya Channel Youtube-nya pun sama Gue gak bisa ganti fotonya Gak bisa ganti namanya Gak bisa ganti headernya Karena Pas gue mau ganti Itu masuk ke login lagi Disuruh Login lagi Email apa segala macem Gue gak bisa login Karena Dibilang gue gak login Pake akun yang biasa Pake komputer Atau gadget Yang biasa gue pake Padahal ya ini gadget Yang biasa gue pake Nah Gue disuruh hapus Kukis sama clear catch Itu juga gak ngefek Tetep gak bisa Tapi Gue udah game email lagi Ini gue gak bisa loh Masuk lagi nih Dibilang Sabar tunggu 2-10 hari Nanti bisa login Karena email gue nih Lagi dijagain banget Super ketat Gitu Jadi kayak Nanti 2-10 hari Baru udah ada amanan Baru kita bisa Ngeakses ke dalam-dalamnya Jadi kayak Yaudah lah Gue syukur Maksudnya Email udah balik Channel udah balik Jadi intinya Gimana ya Kalau udah ke-hack Jangan pernah pake jasa hacker Atau balikin apa segala macem deh Karena itu menurut gue Mostly Mungkin 85% 90% Itu scam Itu hack Itu gak ada yang bisa balikin Kesuali google sendiri Mungkin ya Atau gak gue Apa saja Jadi kayak Ibarat nih Gue udah sakit Gue kena tipu hacker Gue udah sakit Akun gue ke-hack Gue kena tipu hacker Dan puji Tuhannya Emailnya udah balik Jadi kayak Udah lah Kalian udah nonton video ini Harusnya Channelnya udah balik Karena kalau gak Gak bisa gue upload videonya Oke Jadi segitu saja Teman-teman Thank you banget Udah temenin gue Gue sedih banget Kalau kemarin channelnya Gak bisa balik Karena AdSense Uang bisa dicari Tapi memorinya Di dalam youtube ini Kayak Gue bisa ngeliat proses-proses Gue loh Gue kayak seneng banget Bisa bertumbuh Berkembang bersama kalian Gitu Jadi yaudah Lagi muslim sakit guys Jadi Hati-hati Take care Keluar Kalau bisa pakai masker Jaga kesehatan Dan Ingat Jangan pakai hacker Oke Bye-bye Bye-bye